Kasus penganiayaan hingga berujung kematian sejumlah PRT di Jalan Beo, Kecamatan Medan Timur terus mengundang perhatian berbagai pihak. Di depan ratusan warga, sejumlah anggota DPR Komisi 9 ini mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Suterman untuk tidak main-main dalam mengusut tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Syamsul, agen penyalur tenaga kerja ilegal bersama para kaki tangannya. Hingga sepekan terungkapnya kasus penganiayaan 3 PRT di kediaman tersangka Syamsul, rumah berlantai 2 di Jalan Beo, Kecamatan Medan Timur yang menjadi lokasi kejadian terus dipadati oleh masyarakat. Ansori Siregar, salah satu anggota Komisi 9 dari fraksi PKS, mengaku sangat menyesalkan peristiwa penganiayaan terhadap tenaga kerja bukan hanya terjadi di luar negeri, namun juga terjadi di dalam negeri dan dilakukan sendiri oleh warga negara Indonesia. Kita akan menuntaskan masalah ini. Sampai tuntas, dan diketahui oleh halayak ramai, masyarakat Indonesia tidak boleh terjadi lagi di Medan maupun di kota-kota lain. Kita akan melakukan pencegahan-pencegahan dari sejujurnya mungkin, dan kita dari Komisi 9 DPR RI sangat konsen. Dan apalagi sekarang kita akan membahas RU Pembantu Rumah Tangga atau RU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.